Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Pilih siapa orang tua kita, pekerjaannya, kehidupan dan hari-harinya Kalau kita menengok ke belakang dan merenungkan saat-saat kita dalam gandungan dan ketika masih bayi Niscaya tidak patutlah kita berkata kasar, melawan bahkan surhaka kepada kedua orang tua kita Betapa saat kita dalam gandungan, sembilan bulan ibu membawa kita kemanapun ibu kita pergi Di saat ibu melahirkan kita, seribu rasa sakit dari satu Namun, tak sedikitpun ibu kita melur Tidak berhenti sampai di situ Selama dua tahun, ibu kita menyusui dengan penuh kesabaran Membesarkan dan mendidik kita, membesarkan dan mendidik kita hingga kita menjadi seperti sekarang ini Ayah membanting tulang mencari nafkah Tak kenal dingin melawan alamu Tak kenal lelah menangkap teriknya sinar matahari Hanya demi anak-anaknya, agar kita tidak kelaparan dan keturangan Rasulullah s.a.w. bersabda Al-Jana tahta ab-da'il umahat Begiven under fit of your mother Sarga itu di bawah telapak kaki ibu Hadirin yang saya hormati Dalam surat Nukman ayat 14 Allah telah berfirman A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Yang artinya Dan kami perintahkan kepada manusia Berbuat baik kepada kedua orang tuanya Ibunya telah mengandungnya Dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah Dan menyampihnya Dalam dua tahun Sungguh jelas Bapak Allah Mewajibkan umatnya Berbakti kepada kedua orang tuanya Teman-teman yang saya ceritai Taukah teman-teman Bagaimana cara Akhlak baik kepada kedua orang tua kita Caranya sangatlah banyak Di antaranya adalah Menghormati Menghargai Mendengarkan Dan melaksanakan perintah Selama perintah itu Sejalan dengan ajaran agama kita Bahagiakanlah mereka Selagi mereka masih hidup Dan sebutlah namanya Dalam setiap doa kita Jangan sekali-kali mencelanya Karena Jelaan anak Dapat menyayang hati orang tua Dan bisa menimbulkan dosa yang besar Kesuksesan kita Pastinya Tidak lepas Dari doa-doa Yang dipanjarkan Orang tua kita Ingat Rindolohi fi rindololidai Wasukullohi fi sopilolidai Artinya Kerinduan Allah Tergantung pada Kerinduan orang tua Dan kemurkaan Allah Tergantung pada Kemurkaan orang tua Hadis riwayat Hadirin Rahim Kemajuan ilmu pengetahuan Dan teknologi Telah mempengaruhi Akhlak generasi muda Tidak sedikit Anak muda Yang durhaka Kepada Kedua orang tuanya Untuk itu Marilah kita Tingkatkan iman Dan taqwa kita Kepada Allah Terbanyak berdikit Dan di badan lainnya Agar kita Menjadi generasi Yang berakhlak Taringan Kemajuan bangsa kita Ditentukan oleh Akhlak generasi Muda saat ini Demikian Pidato singkat yang dapat Saya sampaikan Semoga bermanfaat Kupat di sirang santan Setelah lepat Kulau juhur Pangapun Teng Usikum warafsi Bidakwa Allah Wassalamualaikum Warahmatullahi 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 Terima kasih.